Assalamualaikum guys Bekmon sekarang ada di di apa ya di tangga guys, di luar rumah nah itu di atas ya guys di balkon ya di apa namanya hari ini Bekmon gak punya tempat untuk berlindung guys, Bekmon berlindung di samping Bekmon bawa apa nih guys mau tau nih guys bawa power tank, bawa kabel, bawa garbu bawa pisang, bawa aduh gedang godok ya guys siapa gedang kukus jadi ceritanya ceritanya Bekmon itu kemarin Bekmon sudah cerita ya guys ya hari ini itu ada pak tukang pak tukang itu mengecat mengecat rumah dan mendodol-ndodol itu plafon yang keterocohan itu guys ya didodol-dodol kemudian diperbarui kembali kembali kemudian dicat-cat gitu ceritanya ya guys ya ini tempatnya telur guys ini minuman-minuman jadi Bekmon campur sembarang kalir disini ya karena di dalam rumah tidak ada tempat guys tidak ada tempat untuk duduk karena semuanya ditutup sama plastik ya guys ya kayak terpal gitu jadi Bekmon dari tadi pagi habis antar sekolah Bekmon gak nyangka guys dikira Bekmon itu mereka gak terlalu kotor dikira Bekmon cuma ngecat gitu aja Bekmon tadi sudah belanja banyak ya stok ya eh gak tahu ini gak bisa masak guys dan ini tela ini tadi pagi guys ngukusnya jadi Bekmon ya Bekmon diajak makan keluar tadi sama bapak bapak masih di rumah gak kerja besok baru kerja jadi Bekmon ini besok sama pak tukang sama anaknya ya di rumah tempat sekolah jemput sekolah gak tahu masaknya gimana besok dilihat karena tadi ruang tamu sudah mulai dicat mungkin kok besok sudah kering dan gak kotor Bekmon tidak tahu dilihat nanti sampai sore ya guys ya jadi Bekmon duduk disini sambil tadi Bekmon nyemil eh pokoknya ya gitu lah jadi gak ada cocokan disini jadi bawa poruknya ya masuk sini nah ini ceritanya Bekmon ini pak tukang keluar guys cari makan jadi Bekmon karena di dalam juga gak ada tempat duduk ya Bekmon disini saja guys eh so ya guys ya tak makan teloh ya guys ya leharap yonyo leharap apa gedang ya gedang aduh ya Allah kok gak dingin ya ini gedangnya gedangnya sak jempol guys nah bismillahirrahmanirrahim makan gedang gedang kok ya gede nih sama ini tau ya ya kira sampelan melebih jadi kemarin hari hari sabtu sore itu Bekmon ngeluarin barang sama ambuk sama pak ditaruh di sana di luar ya guys ya di tempat jemuran jadi tinggal barang-barang yang gede-gede yang yang gak terlalu sampai plafon gitu jadi semuanya di luar yang di bawah ditutup sama pak tukang ya guys ya jadi ya Bekmon gak tau nanti setelah anaknya pulang sekolah apa yang harus Bekmon kerjakan tapi kebetulan ada bapak di rumah jadi nanti bapak yang mikir ya anaknya mau diapain apa disuruh ditaruh di kamar karena dua kamar belum dikerjakan guys hari ini satu kamar sama ruang tamu besok mungkin satu kamar selanjutnya untungnya semarin Bekmon libur itu nonton orkest ya Bekmon beli banyak jadi Bekmon punya stok makanan ini disini banyak makanan cemilan sini tapi Bekmon gak terlalu suka Bekmon suka makanan kampung ya guys ya karena memang Bekmon orang kampung ya jadi ya lidahnya ya lidah kampung ya coklat dekan tang goreng ini kayak kacang enak banget kemarin Bekmon makanannya sama nasi bungkus gak tapi karena banyak ya gak habis jadi Bekmon bawa pulang untungnya tasnya juga ada di luar sini tasnya Bekmon biasanya Bekmon petang kering nonong durkan surkono jadoknya ya resen jimok ya bisa sih tapi kan bener gak ada tempatnya duduk di dalam itu semuanya ditutup itu kayak rumah baru gitu guys ditutup semua itu penacirnya itu disitu suara kipas angin kipas angin yang sangat besar itu karena dia sudah mulai mengecat jadi dikipasin supaya cepat kering gitu ceritanya dan kebetulan cuaca hari ini sangat bagus dinginnya dingin kering gitu jadi ya membantu mempercepat keringnya cat ya enak banget ya guys kayaknya gak tau sampai kata eh batukan di sini ya guys susah karena kan kipman harus masak pagi buat anaknya memang bisa mengeroti sih tapi mungkin nanti sehari bisa dicopet itu semua ya gitu gitu karena dia gak dodok-dodok gitu udah dodok-dodoknya tadi sudah diselesaikan sekalian jadi debunya sekalian gitu mungkin mungkin besok lagi baru lagi di kamar yang dua sama ketiga nah bikin lanjut makan telogor godoknya ya guys kok ya aku mah godok telo ya biasanya telo ini bikin makan kalau lagi kerja guys jalan sana amplok terus kerja balik lagi dimplok ditaruh tinggal kerja gitu biasanya gak terus duduk kayak gini sekarang nanti bikin ya duduk sampai sini nanti berdiri-berdiri perutnya gendut sama orangnya karena makan terus disini tapi gak apa-apa bikin bisa bercerita sama teman-teman kemarin bikin nonton orgas seneng banget tapi gak terlalu rame sih guys mungkin karena covid sudah berlalu ya jadi gedung-gedung kemarin itu semuanya ada isinya guys banyak pameran tapi khusus orang hongkong jadi kemarin kita dapat gedung yang mungkin yang paling murah ya guys ya di paling atas gitu bahannya tempat duduknya gak sama seperti biasanya biasanya kayak stadion gitu kan dari bawah ke atas semuanya ada kursinya kalau kemarin gak rata kursinya kursi kursi biasa gitu cuma di bawah kasih biru merah kuning gitu warnanya depan belakang belakang gitu terus karena sepi mungkin karena itu diharuskan memakai kartu smartphone mungkin karena seperti karena di Hongkong juga banyak jenis kartu gak mungkin semuanya harus dikertu makanya gak seramai yang dulu kalau dulu miskipun gak pakai smartphone bisa nonton kalau nanti kali ini mungkin gak bisa karena harus pakai smartphone nah sekian dulu cerita dari Bikmun Bikmun untuk teman-teman sehat selalu tetap semangat selagi semampung bisa bekerja beraktifitas beraktifitas lah karena duduk juga gak bagus berkesehatan banyak bergerak makin sehat yang penting tidak terlalu capek ya ya semampunya saja tapi jangan bermalas-malasan guys nasikan dulu video dari Bikmun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh �됨 Bikmun 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 Sip Bikmun Bikmun Sip Bikmun Sip Bikmun